Sementara itu, seorang pemuda tewas terjatuh dari ketinggian tower saat gempa berkekuatan 6,6 Magnitudo terjadi siang tadi. Seorang pemuda tewas terjatuh dari ketinggian tower saat gempa berkekuatan 6,6 Magnitudo mengguncang kota Tarnate pada Rabu siang waktu setempat. Korban merupakan pekerja tower yang tengah melakukan pembongkaran tiang-tiang tower bersama rekannya di Kelurahan Stadion Kejamatan Tarnate, Tengah. Sesaat kemudian terjadi gempa korban terjatuh dengan sepenggal tiang besi tower. Korban kemudian dilaporkan meninggal dunia tampak darah di sekujur tubuh korban akibat tertimpa besi. Dan menurut saksi mata, korban terjatuh dari ketinggian 20 meter. 20 meter lah. Saya lihat ke atas di tower ada yang jatuh. Itu benturan besi kayaknya. Pas gempa sekitar 5-6 menit lah, dia jatuh itu. Itu yang saya lihat. Bukan pas ada hanya siswa satu tiang besi naik tau, ada yang buka itu. Mungkin itu yang jatuh. Tapi bagaimana saya lihat dia jatuh sih. Sementara itu dari penelusuran polisi korban atas nama M. Danur Safan Rifai, usia 22 tahun, asal kota Makassar. Saat ini petugas di lapangan tengah melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. M. Danur Safan Rifai, kelahiran Makassar, usia 22 tahun. Sementara korban dinyatakan meninggal dunia dan sudah didarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pembersihan di belakang. Memang benar ada kejadian. Sebelum kejadian kecelakaan itu terjadi gempa yang berpusat di Halmaira Barat. Tapi untuk memastikan apakah penyebab kecelakaan itu disebabkan oleh gempa, kami belum bisa menerka-nerka. Kita tunggu hasil penyelidikan dari restri. Diketahui gempa berkekuatan 6,6 Magnitudo pada Rabu siang tadi berpusat di Halmaira Barat, di mana getaran gempa tersebut terasa di Ternate hingga di Kota Manado.